Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua para pengemar sinetron takdir cinta yang kupilih Berjumpa kembali bersama mimin ya Yang seperti biasa akan mengulas Dema prediksi alur cerita dari sinetron takdir cinta yang kupilih Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi Untuk kita saksikan Intro Kali ini Pak Arjuna yang terus meminta Ibu Astrid Agar Ibu Astrid mendesak Novia Agar Novia mau mengakui semuanya Karena Pak Arjuna tidak akan pernah percaya Jika bukan Novia pelakunya sebelum melihat bukti yang akurat Pak Arjuna ingin Novia mencabut laporannya dan mengeluarkannya dari penjara Dan pastinya Ibu Astrid pun akan mengatakan hal tersebut kepada Jeffrey Dan sepertinya disitulah Jeffrey pun akan menceritakan semuanya kepada Ibu Astrid Jika bukan Novia pelakunya seperti yang dikatakan oleh polisi ya guys Dimana ada seseorang yang tidak bisa disebutkan identitasnya Dan orang tersebutlah yang sudah melaporkan Pak Arjuna Dan juga orang yang sudah menyebarkan video-video Pak Arjuna Dan semoga saja Ibu Astrid bisa percaya kepada Jeffrey Dan bisa percaya kepada Novia Jika bukan Novia lah pelakunya Yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru Dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya Tapi sebelum lanjut ke videonya Alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung Silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini Novia pun saat ini sudah mulai tersenyum di depan Jeffrey dan juga Ibu Astrid Novia berusaha untuk tetap kuat menghadapi masalah Yang saat ini sedang dia dan Jeffrey hadapi ya guys Tapi Jeffrey pun kali ini sudah yakin dan akan terus percaya kepada Novia Karena Novia adalah istrinya Dan Jeffrey pun beserta Pak Faisal akan mencari tahu tentang Oh siapa orang yang dilihat oleh Pak Faisal di Taman Asoka beberapa hari yang lalu Jeffrey yakin jika orang tersebutlah ada hubungannya dengan polisi Jeffrey curiga jika orang tersebut yang sudah melaporkan Pak Arjuna ke polisi ya guys Tapi Pak Arjuna masih tetap yakin jika Novia lah yang sudah melaporkan dirinya Tapi semoga saja secepatnya Jeffrey bisa segera menemukan bukti Jika bukan Novia pelakunya agar Pak Arjuna bisa percaya lagi kepada Novia Yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru Dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya Maka dari itu saksikan terus si netron takdir cinta yang kupilih Yang tayang setiap hari hanya di SCTV Sekian ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya Silahkan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar Dan jangan lupa untuk share dan selalu sukai videonya ya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!